Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Partalaksana. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro, selamat malam. Kita bertemu kembali dengan saya Esther melalui 92,5 Maestro FM. Kita bertemu dalam acara malam teduh 15 menit yang membawa perubahan. Nah sebelum saya sampaikan renungan malam hari ini, mari ya seperti biasa kita mulai semuanya dengan bersama-sama sepakat dan sehati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, setiap saat Engkau Tuhan yang selalu memelihara hidup kami. Kami selalu bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan kembali hambamu Engkau perkenankan untuk bisa melayani. Pakai lidah dan bibir hambamu ini untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu Tuhan. Biar setiap yang mendengar mereka mengalami perubahan di dalam Engkau. Jamah dan urapi setiap kami Tuhan. Biar pengurapan-Mu yang membuat kami mengerti apa yang menjadi isi hatimu lewat firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus kami siap mendengarkan dan mengalami perubahan di dalam Engkau. Terpujilah namamu. Haleluya. Amen. Sobat Maestro tema kita malam hari ini adalah bagaimana lidah seorang murid Tuhan. Sobat Maestro Amsal 18 ayat 21 berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah Sobat Maestro betapa luar biasanya lidah kita. Satu anggota tubuh yang kecil ya tapi mempunyai kuasa yang sedemikian hebat sampai bisa menguasai hidup dan matinya kita. Sobat Maestro lidah kita perkataan kita itu dapat menentukan seluruh arah hidup kita. Dengan lidah kita dapat mengucapkan berkat atau juga kutuk Sobat Maestro bisa menjadi kekuatan atau juga kelemahan. Dengan perkataan juga bisa membuat iman kita bertumbuh atau juga malah tidak percaya. Dapat menjadikan kemenangan atau kekalahan hidup atau mati Sobat Maestro. Nah Sobat Maestro sejak kita dilepaskan dari dosa kita tidak boleh lagi menyerahkan lidah kita kepada dosa amin. Tapi kita harus terus menerus menyerahkannya kepada Tuhan sebagai alat kebenaran amin. Hal ini Sobat Maestro tidak terjadi secara otomatis. Dan kita tidak mampu mengontrol lidah kita dengan kekuatan alami yang ada pada kita Sobat Maestro. Hanya melalui kuasa roh kudus yang bekerja di dalam kita dan mengendalikan kita maka kita mampu untuk mengekang dan menundukan lidah kita.